Intro Dalam perangka menanggulangi dan menindak lanjuti berbagai bentuk kejahatan penyakit masyarakat pada bulan Ramadan Portas Batubara menggelar operasi pekat toba 2019 di desa Tanah Tinggi, kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara Sesuai dengan laporan masyarakat, Satuan Raskrim Batubara melakukan razian di tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat berlangsungnya aktivitas perjudian Dalam razian ini, petugas berhasil menangkap 3 orang pelaku perjudian jenis kartu di desa Tanah Tinggi, kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara Dari ketiga tersangka yang ditangkap masing-masing bernama Evan Tambunan, Boy Kepar Husib, dan Gom Gom Sirait Ketiga tersangka diketahui pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai petani Dalam razian tersebut, petugas juga menyita barang bukti berupa 2 set kartu joker Uang tunai sejumlah Rp577.000 25 buah kartu dan batu, dan 1 buah baskom tempat uang berwarna biru Saat ini ketiga tersangka sudah diamankan 5 progres batubara guna pemeriksaan lebih lanjut Kasat Raskrim Batubara AKP Pandu Winata mengatakan Operasi penyakit masyarakat digelar guna menciptakan kenyamanan bagi masyarakat Terutama bagi masyarakat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa Operasi ini akan terus dilakukan secara rutin selama bulan Ramadan Terima kasih Kita Satra Skrim Porus Batubara Masih dalam rangkaian operasi pekat Toba 2019 Tari malam Sekitar pukul 21.30 Kita menggunakan penangkapan judi Jenis leng, kartu Di Desa Lapan, Kejamatan Air Putih, Kabupaten Batubara Kita tangkap, pelaku sudah melakukan perjudian di sebuah warung Kita ada tangkap juga barang putih berupa kartu Ada kartu, ada sejumlah uang sebanyak 575.000 Ada dadu ini, dadu batu Orang tersebut dadu batu Nah ini pada saat dia bermain Kita lakukan penyergapan Apa tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Satra Skrim Porus Batubara untuk pelakunan? Kita akan tindak lanjuti Kita lakukan proses pendidikan cepat Karena sudah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Bahwa memang sering sekali terjadi perjudian Di Desa Lapan, Kejamatan Air Putih Jadi ini merupakan tindak lanjut dari peluhan warga di sana Banyak sekali yang meresahkan masyarakat sana Terkait adanya perjudian ini Terutama pada saat malam hari setelah Tarawih Banyak sekali melakukan perjudian Makanya kemarin kita langsung terjalan-jalan ke sana Melakukan penindakan Bahwasannya betul memang ada perjudian itu Yang kita tidak lanjuti ya Terhadap tersangka kita jelat pasal 303 Dengan ancaman berapa tahun? Empat tahun Dari Batubara, Sumatera Utara Soleh PLK Triplata TV Salam Triplata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!